Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dimulakan Allah SWT Kembali lagi bersama saya Muhammad Jagatumilang Di program Ngopi Yaitu Ngobrol Pemikiran Islam Dimana program ini dengan tujuan Memberi pencerahan kepada masyarakat seluruh Indonesia Dan disamping saya sudah tidak asing lagi Nabi Sumber kita Dr. Ahmad Sastra Yaitu beliau adalah dosen di Wika Bogor Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Paginya cerah sekali untuk kita ngobrol-ngobrol santai Ngobrol yang berpikiran dengan sanat Islam Langsung saja ke pembahasan tema kali ini Yaitu adalah Landasan Kehidupan Sosial di Indonesia Saya kebetulan mengambil tema ini Karena melihat banyak sekali konflik yang belakangnya sering terjadi di negara ini Terutama contohnya konflik-konflik yang sering terjadi itu adalah Tauran Tauran pelajar Tauran antarwaga Bahkan di sebuah daerah itu bisa dibilang Tauran masal yang sebenarnya mungkin tidak jelas itu kenapa penyebabnya Melibatkan banyak orang Banyak orang sampai mungkin ada yang luka-luka bahkan sampai ada yang terbunuh Itu kan suatu hal yang sangat Aduh kalau kita lihat mungkin sedih sekali ya Sebenarnya makna dari kehidupan sosial itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi sebenarnya kehidupan sosial itu sendiri substansinya itu kan interaksi ya Sebuah interaksi sosial, interaksi individu Interaksi itu apa? Interaksi itu untuk meraih satu tujuan bersama Jadi adanya interaksi itu karena ada kepentingan bersama Ada tujuan yang ingin dirahim bersama Jadi satu komunitas itu bisa disebut sebagai masyarakat itu adalah ketika memang disitu ada interaksi dan ada visi yang ingin dituju Ketika kemudian disitu ada kesamaan pemikiran, kesamaan perasaan Maka juga akan ada kesamaan sikap Jadi intinya makna kehidupan sosial itu sendiri adalah Yang pertama adanya orang-orang Adanya kumpulan individu-individu Kemudian juga adanya tujuan yang ingin dicapai Kemudian disitu cara melihat tujuan itu adalah dengan berinteraksi Berinteraksi itu tujuannya adalah untuk mencapai satu pemahaman bersama Jadi kalau pemikirannya sudah sama Memandang sebuah masalah Kemudian mereka melakukan sebuah interaksi Terus punya pemahaman juga bersama Maka itu kita sebut sebagai sebuah masyarakat Nah makna kehidupan sosial itu sendiri adalah Ketika di dalam sebuah masyarakat itu ada interaksi yang Mampu mencapai satu titik Satu titik tujuan Lepas nanti dari tujuannya itu apa Itu lepas dari itu dulu Tetapi seperti itulah kira-kira Nah ketika pemahaman ini tidak muncul Kemudian Kemudian interaksinya ini tidak lancar Kemudian tidak mencapai satu visi Itu karena perbedaan pandangan itu Itulah kemudian bisa terjadi satu konflik gitu Nah satu konflik Nah masyarakat itu sendiri diikat Jadi dalam masyarakat itu sendiri ada ikatan-ikatan yang selama ini membentuk Ya baik di kalangan manapun ya Masyarakat di desa, masyarakat di kota Nah itu sebenarnya kehidupan mereka itu karena ada ikatan-ikatan Mereka diikat dalam satu nilai Nilai-nilai tertentu dalam masyarakat itu Nah saya kira itu seperti itu Jadi mungkin kalau bisa kita tarik begini ya Ada interaksi yang Masyarakat itu Tapi mungkin bisa dibilang ketika untuk mencapai satu titik tujuan Itu ada miss di tengah perjalanan itu mungkin Ada kesalahan pemahaman Kesalahan pemahaman yang salah paham gitu Terus mengenai paradigma kehidupan sosial di Indonesia sekarang ini seperti apa? Nah ini memang ini yang paling menarik Kalau tadi kan saya sudah sebutkan bahwa di dalam kehidupan sosial itu memang Tidak bisa dihindarkan dari ikatan-ikatan Jadi semua manusia itu kan sebenarnya terikat kepada sebuah nilai Nilai-nilai itu yang mengikat kehidupan masyarakat Nah biasanya kan di dalam masyarakat itu kan ada Nilai-nilai yang diyakini Nilai-nilai yang diyakini dalam satu masyarakat tertentu Meskipun itu tidak kelihatan Nilai itu kan tidak kelihatan Tetapi itu menjadi sebuah ikatan Seperti sopan santun di satu tempat Di satu masyarakat Dengan masyarakat yang lain itu bisa berbeda Masyarakat Indonesia Bicara sopan santun dengan masyarakat barat Itu bisa berbeda Mereka sebenarnya sedang ingin bicara tentang bagaimana Berbuat sopan atau berbuat baik kepada sesama Nah ini di latar belakangnya oleh sebuah nilai-nilai yang diyakininya Mungkin di Papua sana dengan di Bogor ini Caranya beda-beda Caranya beda-beda Cara memandang sebuah nilai tertentu itu menjadi sangat berbeda Di antar daerah itu punya perbedaan pandangan-pandangan Nilai-nilai yang diyakinin Nah nilai-nilai ini yang saya yakini menjadi daya ikat terhadap masyarakat Nah di Indonesia ini sebenarnya Kalau kita mau lebih dalam lagi bahwa ikatan di Indonesia ini kan sebenarnya Ikatan pertama adalah ikatan nasionalisme Jadi di Indonesia ini kan sebenarnya konteks sosial kita itu kan diikat yang namanya nilai-nilai nasionalisme Nah pertanyaannya apakah nilai nasionalisme ini sebuah ikatan yang baik atau yang tidak baik Nah sebelumnya Ustaz Yang mendasari bisa timbul nasionalisme di Indonesia itu Biasanya ada dasar-dasar dulu Ya memang nasionalisme itu kan di latar belakangnya adanya kondisi Kondisi emosional, kondisi emosi, kondisi mental Kapan sih nasionalisme itu muncul? Dilihat dari sisi kondisi emosionalnya Adalah ketika ada ancaman Jadi nasionalisme itu muncul ketika satu masyarakat, satu komunitas itu Merasakan adanya ancaman dari pihak luar Ketika ada ancaman dari pihak luar Maka komunitas itu kemudian membangun satu ikatan yang kuat untuk melawan ancaman tersebut Maka kalau kita menyebut nasionalisme Itu biasanya dikaitkan juga dengan patriotisme Kapan sih ini, bagaimana makna di masyarakatnya adalah Biasanya dikaitkan dengan adanya ancaman dari luar Jadi kalau ketika kemarin itu ada problem sedikit ya Nah problem yang dari Malaysia itu kemudian muncul Apa? Rasa nasionalisme Itu kan ketika ada respon dari luar adanya bentuk-bentuk ancaman Lepas nanti dari definisi ancaman itu sendiri seperti apa Lepas dari itu, tapi masyarakat itu sendiri memang memaknai bahwa ini adalah ancaman Nah ketika ancaman itu muncul Maka dorongan-dorongan emosional untuk menyatukan langkah itu Disitu otomatis juga muncul Itu kalau dalam kontek negara namanya nasionalisme Nah ketika ancaman ini mulai hilang Maka ikatan nasionalisme juga mulai hilang Jadi nasionalisme itu menjadi sangat Apa? Tidak kuat Ikatan ini tidak kuat Karena ikatan ini hanya akan muncul ketika terjadi sebuah ancaman Atau sesuatu dianggap ancaman Kalau misalnya ikatan nasionalisme seluruh warga Indonesia Katakanlah lebih besar lagi warga Indonesia ya Itu sudah mulai pudar Apakah ikatan sosial di Indonesia sendiri juga mempengaruhi itu? Sangat mempengaruhi Jadi kalau dulu itu Kenapa dulu itu kita masih membanggakan sejarah zaman dulu Bahwa negeri kita ini pernah bersatu padu Itu kan ketika ada Belanda Belanda menyerang Jepang menyerang Negara-negara penjajah menyerang negeri kita Maka disitu ada kesepakatan untuk menyatukan langkah Ya kan persatuan Indonesia Ketika ancaman itu hilang Atau ancaman itu tidak disadari Maka pertanyaan sekarang kita adalah Buktinya antar partai pun sudah tidak lagi bersatu Sekarang ini Kalau kita mau bicara partai Artinya yang kasat mata aja gitu Terlihat jelas masyarakat Iya kan Kalau dulu itu masyarakat Indonesia melawan penjajah Sudah begitu kuat Nasionalismenya bersatunya Ketika ancaman sudah hilang Sekarang itu kan Jangankan antar partai Di dalam satu partai aja masih Juga gontok-gontokan Masih juga saling sikut Dan kita sebenarnya Hari ini pun Di dunia politik di negeri kita Kan juga sudah Nampak sekali Carut-marutnya Terperpercahan-perpercahan yang muncul Padahal Tapi anehnya juga Mereka juga Mengatasnamakan nasionalisme Kan aneh ini Itu dia Nah itu dia Semua mengatasnamakan nasionalisme Tapi satu sisi mereka juga Carut-marut Carut-marut gitu Jadi saling-saling ini kan Saling konflik kan Nah ini jadi Intinya bahwa Nasionalisme itu Sesungguhnya Ikatan emosional Yang Yang sangat lemah Ikatan yang lemah Ya seperti itu Kalau bisa kita lihat Hilangnya rasa nasionalisme Kemudian Ikatan sosial di lingkungan Masyarakat Indonesia Sudah mulai Memudar Jadi Balik lagi ke Masa-masa mereka Mungkin Saya lihat Memilih untuk Kedalam golongannya gitu Masyarakat golongannya tuh Seperti Ya Katakan antar penduduk aja gitu Antar-antar sini Bisa golongan air Sini Golongan sini Dan itu mungkin Yang memicu konflik Sering terjadi konflik belakang Itu mungkin karena itunya Sudah hilang Jadi sebenarnya Nasionalisme itu kan Kalau kita melihat Dalam kontak negara Tapi Fakta di lapangan Itu ketika Dalam kontak negara itu Kemudian tidak ada ancaman Maka mereka mengkerucut Akhirnya mereka mengatakan apa Apalagi sekarang ada yang namanya Otonomi daerah Otonomi daerah itu kan Ada dua Ada dua Apa Mata runcing Jadi Bisa mengancam juga kan Sebenarnya itu kan Bahwa Ketika Satu daerah tertentu Itu diberikan sebuah kewenangan Yang lebih luas Maka mereka sendiri merasa Bahwa Pemerintah daerah itu merasa Mereka yang punya hak Kemenangan tinggi Untuk mengatur Daerahnya sendiri gitu Sehingga Sehingga Ini sebenarnya juga Mereka juga sebenarnya Substansinya atas nama Nasionalisme juga Tapi kemudian dipersempit Menjadi Daerah Tapi itu Dari Dari Perasaan nasionalisme juga Sama Cuma Lebih Lebih sempit Bukankah Kalau kita lihat Hari ini Orang masyarakat timur-timur Kan juga atas nama Nasionalisme timur-timur Sebenarnya Walaupun dulu Pernah menjadi Bagian dari Indonesia Jadi menjadi Menyempit Jadi menjadi Menyempit Kalau misalkan kita lihat Beberapa kasus Katakanlah Tadi Ustaz bilang Timur-timur sudah Memerkaikan diri Kan Mungkin Beberapa kita balik lagi Ke tahun-tahun terakhir Atau tahun-tahun yang lalu Katakanlah Mungkin sampai sekarang Yang lagi Agak kencang-kencang Itu adalah OPM Balu itu Tentara yang meninggal Karena itu Nah Apakah Sampai Kalau kita lihat Indonesia Katakanlah Pemerintah gitu Yang lagi sibuk Dengan politiknya Masing-masing Menurut Ustaz Pandangan Ustaz sendiri Melihat konflik Antara ikatan sosial Yang mulai Mengkerucut Dan semakin Menepis ikatan nasional Yang meruncing itu Dari Pemerintah sendiri Bagaimana sekarang Ya memang Ketika sebuah ikatan itu Basisnya adalah Emosional Memang Kalau emosional itu Lemah ya Artinya lemah itu Memang untuk mempertahankan Satu Satu Persatuan nasional ini Menjadi Mudah tercederai Ketika Masing-masing Orang itu Kemudian punya Kepentingan-kepentingan Juga emosional juga Sekarang ini Ya jadi artinya Apa Ketika Masyarakat itu Hari ini Mengatasnamakan Hak asasi manusia Kan hak asasi manusia itu juga Bagaimana Orang itu memandang Hak asasi manusia Secara subjektif Ketika Satu masyarakat tertentu Mengatakan Bahwa Hak asasi manusia kami Untuk kami bisa mandiri Kami bisa Apa Atau mohon maaf ya Untuk Memisahkan diri Dari Indonesia Itu orang Pemerintah pusat Juga menjadi Kesulitan Untuk Mempererat ulang Kenapa Karena satu sisi Sebagai hak asasi manusia Hak asasi Jadi merdeka Berserikat Itu kan menjadi hak asasi Di negeri kita ini Nah ini sebenarnya Sebuah kelemahan Karena Ketika itu Ikatannya lemah Satu sisi punya Ikatan yang lemah Emosional Di sisi lain adalah Adanya hak asasi manusia Untuk berserikat Dan merdeka Nah apa yang bisa Diperbuat oleh Pemerintah pusat Kalau begitu Rumit Bagaimana para pemimpin negeri ini Para pejabat yang seharusnya Seharusnya bisa memberikan Satu Apa satu Teladan kepada masyarakat Bahwa mereka sedang Satu padu untuk Memperjuangkan Atau untuk membangun negeri kita Buktinya kan Di beberapa media Yang selama ini kita lihat Bagaimana justru Para pemimpin itu Menunjukkan Mereka sedang Terpecah belah Padahal Mereka sedang ada Di negeri Indonesia Mereka semuanya Mengatasnamakan Keinginan Untuk memperbaiki negeri ini Tapi Dari Fragmen yang mereka Tampilkan ini Masyarakat awang pun Akan tahu bahwa Ini adalah sebuah Perpercahan Carut-marut Antar pemimpin Yang mestinya mereka Justru mereka Mestinya itu Apa Memperkuat persatuan Masyarakat itu sendiri Nah Ini Bukan hanya semata-mata Karena manusianya Tetapi ini Semata-mata juga Karena memang Ikatan Nasionalisme itu Ada ikatan yang Lemah Bisa dibilang lemah Yang lemah gitu Yang kan seperti itu Kalau kita bicara Soal Lemah Pasti kita Juga mempertanyakan Yang kuat Yang kuat Nah Kalau dalam pandangan Islam sendiri Terhadap kehidupan sosial Yang ada sekarang Gimana Ya Jadi kalau Islam itu kan Solusi Islam itu kan Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Islam adalah agama Bukan hanya agama ritual Yang hanya bicara Masalah-masalah Ibadah Mahdoh Seperti itu Solat Zakat Dan lain sebagainya Tapi Islam itu Dia ada sebuah sistem Sistem hidup Way of life Ideologi Sebuah ideologi Maka Rasulullah Pernah juga memberikan Teladan yang sempurna Kepada kita semua Bagaimana Rasulullah Mempersatukan Mempersatukan manusia Islam itu kan Rahmatanil alamin Islam itu kan Bisa memberikan solusi Dan rahmatanil alamin Orang Banyak yang percaya Dan yakin Bahwa Islam itu Rahmatanil alamin Tetapi Kelemahannya Kalau sudah tahu Rahmatanil alamin Tapi kenapa Tidak diterapkan Itu problem Satu sisi Rahmatanil alamin Itu dipercaya Sisi lain Dibiarkan Untuk tidak diterapkan Ini Namanya Paradok Paradoksal Terhadap keyakinannya Sendiri Nah Islam Itu mengikat Manusia itu Atas nama Keterikatan Kepada Sebuah negara Itu dari sisi Keluarga negaraannya Jadi Rasulullah itu Ketika memimpin Daulah Islam Di Madinah itu Itu disitu juga Ada masyarakat Yahudi Ada masyarakat Nasrani Disitu Di dalam daulah itu Selama mereka itu Mengikatkan diri Percaya Kepada daulah Islam itu Maka Ini disebut Masyarakat Daulah Masyarakat daulah Masyarakat daulah itu Yang seperti apa Masyarakat daulah itu Yang Dia terikat Dengan aturan-aturan Negara Nah Tapi nanti Ketika hubungannya Dengan Individual Individual Keagamaan Maka daulah Islam itu Tidak terlalu Mengatur Dalam artian Di dalam daulah Islam itu Yang namanya Orang Kristen Ya tetap ke gereja Tidak dipaksa Kalau orang Kristen Kemudian Harus pakai kerudung Dalam kehidupan Mereka Di Di komunitas mereka Ya tidak Orang-orang Yahudi Ya hidup Sejahtera Mereka kan Membayar Jizyah itu kan Di dalam Islam itu kan Nah Tapi di kalangan Muslim sendiri Memang ada Ikatan-ikatan Keimanan Ikatan-ikatan Akidah Jadi di kalangan Kaum muslimin sendiri Itu ada Ikatan akidah Tapi Di kalangan Keseluruhan Masyarakat Di situ Ada Diikat oleh Negara itu sendiri Dalam aturan-aturan Regulasi Nah Bagaimana Dengan orang luar Yang memang Tidak ingin Apa Negara yang lain Negara yang lain Kalau di luar Daulah itu Nanti Ada dua kemungkinan Pertama adalah Perjanjian Jadi melakukan Satu perjanjian Untuk tidak Saling menyerang Itu ada Di dalam Islam Yang kedua Memang kalau Kemudian ada Satu konflik Antar negara itu Ya memang Islam Juga menyelesaikannya Tapi di Di internal Daulah itu sendiri Ada ikatan Yang jauh lebih kuat Yaitu ikatan Bagaimana Negara itu Membuat sebuah Regulasi Membuat sebuah Apa Semacam Ya aturan Semacam aturan umum Untuk keseluruhan warga Sehingga warga itu Kemudian Disejahterakan Diurus Keseluruhannya Kemudian mereka juga Nanti ada Wakil-wakilnya Majelis umat Itu kan juga Wakil-wakil Dari masyarakat itu Jadi Islam Jadi Islam jauh Lebih Bisa Mengikat Islam itu jauh Bisa lebih mengikat Masyarakat itu sendiri Bisa disebutkan Ikatan Islam Dalam kehidupan sosial Itu seharusnya Lebih kuat Lebih kuat Sejarah membuktikan Jadi tidak ada Diskriminasi Di dalam Islam Islam itu Rahmatan Nilalamin Islam itu Justru memberikan Kesejahteraan Yang luar biasa Kepada seluruh Warga negara Jadi kalau ada Daulah Islam Itu bukan berarti Keluarganya itu Muslim semua Bukan Jadi Daulah Islam Adalah Dimana Negara itu Regulasinya Didasarkan oleh Quran dan Hadis Yang itu memang Rahmatan Nilalamin Contohnya Kalau misalnya Contoh tentang Ekonomi saja Yang namanya Ekonomi Islam Itu sekarang Inggris saja Negara Inggris Itu malah Mulai menerapkan Malah menerapkan Namanya Zero interest Bunga 0% Itu Jepang itu sudah Lama menerapkan Dan mereka memang Mempelajari Islam Dan mereka begitu Yakin bahwa Dengan sistem Islam itu Meskipun mereka Tidak mengatasnamakan Islam Mereka cuma mengambil Kemanfaatan Adopsi-adopsi Kebaikannya Atau mereka Melaksanakan Dan bisa berjalan dengan Baik Kenapa begitu Karena bicara kita Ekonomi itu kan Sebenarnya sedang Bicara konsepsinya Seperti apa sih Nah Islam punya Keunggulan Ekonomi Dan itu Bukan hanya Diaku oleh Kau muslimin Orang-orang yang Tidak muslim pun Yang tidak beragama Islam pun Meyakini bahwa Sistem Islam itu Sistem yang sangat baik Mesejahterakan Semua orang Bukan hanya manusia Ketika Nah sekarang ini Jalan-jalan di kita Jalan-jalan di kita ini Bukan hanya hewan Sekarang manusia Semua yang melewati Manusia itu melewati Dan banyak yang sudah Jadi korban Itu betapa Memperhatikannya Seorang pemimpin Negeri muslim itu Terhadap Pelayanan kepada masyarakat Sampai Hewan pun Diperhatikan Hewan pun diperhatikan Apalagi Manusia Ini hanya Sekelumit Contoh bagaimana Negeri Negeri Islam itu Yang dimana Disitu Regulasinya Regulasi Islam Dan itu Rahmatin alamin Dari Allah Dan Allah yang menciptakan Manusia dan alam semesta Allah yang paling tahu Maka Islam itu Sejahtera Untuk semua Bukan orang-orang tertutu Tapi seluruh manusia Selama dia Mau mengikatkan diri Kepada Hukum-hukum Allah ini Baik dalam Kontek kenegaraan Maupun dalam kontek Akidah Ya kan Kan ada ayat Itu juga Nanti Allah akan Membuktikan itu Bahwa Hari ini Mungkin Islam Belum Belum semuanya Bisa menerima Tapi kalau ini Dipelajari Kemudian ada Mekanusul da'wah Yang santun Nanti Allah pun Sudah berjanji Bahwa manusia Nanti akan berbondong-bondong Untuk Menyekatkan diri Dengan Islam itu Karena Indahnya Islam Ketika diterapkan itu Ya kan Seperti itu Mungkin Sebelumnya kita Minum dulu Saya minum Banyak yang khawatir Kalau kita bicara Soal Islam adalah Sebuah solusi Bahwa manusia Bahwa manusia Amatun Lila Alhamin Itu Sebuah solusi Dimana Banyak Yang Bahkan negara luar Sudah menerapkan Beberapa Berbondong-bondong Berbondong-bondong Seperti Jepang menerapkan Bungan Zero Zero Interest Tapi Kekhawatiran Di kehidupan Sosial di Indonesia Ini adalah Ketika Indonesia Menjadi Mengikuti aturan Islam yang Benar-benar Islam sekali Katakan Kafah Banyak yang mengkhawatirkan Bahwa Bagaimana dengan Orang-orang yang Non-Muslim Atau mungkin Yang Bisa dibilang Karena Bisa dilihat Sekarang ini Banyak yang memarakan Bahwa Yang tadi Ustaz bilang Hak asasi manusia Banyak sekali kan Kita bisa lihat saja Untuk Ekspresi Segala macam Itu mungkin Merasa khawatir Orang-orang Masyarakat Indonesia Akan Pemikiran bahwa Islam itu mungkin Terlalu Kuno Takutnya nanti Harus diperketat Ini ajaran Segala macam Itu bagaimana Menurut Ya Jadi itu memang Pemahaman yang Tidak benar ya Bahwa Kita kan yakin Islam itu Rahmatan Alamin Tidak mungkin Allah itu Menurunkan Islam Sebagai agama terakhir Kalau Islam itu Tidak memberikan Solusi Karena Allah itu Yang menciptakan Manusia Meskipun ada Manusia Yang tidak Terikat dengan Islam hari ini Tidak beragama Islam Toh dia juga Diciptakan oleh Allah SWT Ya kan Maka regulasi Islam itu Sangat memahami Manusia Sesuai dengan Fitrah Memuaskan Akal Bahkan Menenangkan hati Islam itu Jadi Islam itu Kalau diterapkan Justru Menjadi Kehidupan masyarakat Menjadi sejahtera Bagaimana Tidak Kalau kita pelajari Dari Dari berbagai Sisinya ya Regulasi Islam itu ya Dari sisi Ekonomi Sosial Budaya Dan lain sebagainya Itu memang Islam mengatur Bagaimana Manusia itu Dihargai Sebagai manusia Sekarang kita bicara Tentang Bagaimana Islam mengatur Kehidupan sosial Nah Bisa dijelaskan Ya jadi Manusia dipandang Sebagai manusia Manusia tidak ada Di eksplotasi Dalam Islam Karena manusia itu Begitu berharga Dia sebagai makhluk Allah Maka Islam itu sendiri Juga menghargai Nah Penghargaan terhadap Manusia itulah Dibuatlah Sebuah regulasi Yang Apa Regulasi itu Tujuannya adalah Memanusiakan manusia Itu sendiri Menghargai Kemanusiaan Ya kan Kemudian Apa Mengarahkan Ekonomi Untuk kesejahteraan Mengarahkan Pendidikan Untuk Kebaikan Untuk Pendidikan Untuk membentuk Sebuah Kepribadian Yang baik Nah Sekarang kita Sederhana saja Kalau hari ini Kita kemudian Seolah-olah Fobia terhadap Islam Menjadi pertanyaan Yang mendasar Apakah hari ini Tujuan-tujuan Mulia Manusia itu Bisa dicapai Dengan Kondisi hari ini Ini pertanyaan saya Sekarang Manusia mana sih Agama mana sih Manusia yang Tidak punya Keinginan-keinginan Baik Kan begitu Itu kan memang Fitrah Kemanusiaan Fitrah kemanusiaan itu kan Mengatakan bahwa Dia ingin Sesuatu yang baik Kalau baik itu kan Universal Baik itu Kata-kata baik itu Kan universal Siapa sih manusia Tidak ingin Sebuah kebaikan Gitu Siapa sih manusia Tidak ingin Kesejahteraan Siapa sih manusia Tidak ingin Ketenangan Pertanyaannya hari ini Kan Kesejahteraan Jauh sekali Dari negeri kita Keamanan Jauh sekali Dari negeri kita Keamanan Coba lihat ini Orang itu kan Sekarang gak aman Jadi kan orang menjadi Saat khawatir Takut dan lain sebagainya Kan begitu Nah Regulasi Islam itu Pada hakikatnya adalah Memberikan satu kondisi Namanya regulasi Islam Regulasi dari Allah SWT Itu memberikan Sebuah kondisi yang ideal Baik kepada kaum muslim ini Itu sendiri Maupun kepada Masyarakat yang Tidak beragama Islam Tapi hidup di dalam Daulah Islam Dan ini Secara Historis Sudah pernah terjadi Dan ini sudah diakui oleh Pemikir-pemikir barat Itu mengakui bahwa Islam Kejayaan Islam Masa-masa keemasan Islam itu Memberikan sebuah Gambaran yang luar biasa Kaitannya dengan Kemakmuran sebuah negara Kemakmuran sebuah masyarakat Yang ada di dalam Negara itu Nah ketika hari ini Kondisi-kondisi ideal itu Tidak bisa dicapai Seolah-olah Tidak ada alternatif Padahal secara historis Sudah pernah ada Kenapa kita tidak Kemudian jujur Dan objektif Bahwa Islam itu Jangan ditakuti Islam itu Perdamaian Islam itu Solusi terbaik Karena Islam Merupakan Agama yang Terakhir Yang diturunkan Allah Untuk seluruh manusia Rahmatan Sudah mengakui Tentang kehebatan Islam saat itu Kenapa hari ini tidak Ada dua kemungkinan Pertama memang Belum paham Ketiga Tiga kemungkinan Pertama belum paham Yang kedua Tidak mau paham Memang Menyengaja Yang ketiga Memang mekanisme dakwah Harus terus digencarkan Memahamkan masyarakat Harus Bahkan satu lagi Bahkan dalam sebuah Negara Islam itu Daulat Islam itu Seandainya negara itu Mengalami Kebangkrutan Itu Masyarakat muslim Yang beragama Islam Itu diminta Membayar pajak Pajak itu hanya Dibayarkan ketika Negara itu Mulai krisis gitu Tapi kalau tidak Negara Islam Tidak mengenal pajak Yang dikenal Di dalam Islam itu adalah Apa Zakat Sedangkan kaum Yang lain itu Apa Apa Pajak Pajak itu Diambil hanya Dari kaum muslimin Ketika negara itu Bangkrut Hanya diambil dari kaum muslimin Sedangkan yang Non muslim tidak diambil Betapa adilnya Islam itu Bahkan dalam Islam itu Sekalipun di dalam perang Islam itu Dilarang Merusak Tempat ibadah Tempat ibadah Dilarang membunuh Anak-anak Dilarang membunuh Ibu-ibu Dilarang Menebang pohon-pohon Islam itu Jangankan di dalam posisi damai Dalam posisi perang pun Itu masih Menjaga lingkungan Menghargai Keberadaan Umat Non muslim Itu dihargai Sedemikian rupa Itu dalam kondisi perang Apalagi damai Nah saya kira ini Bisa dikatakan adalah Sebuah solusi yang Sangat tepat Sangat tepat Kalau tadi kita bicara Soal ikatan nasional Semua yang Mempunyai kelemahan Dimana ketika sudah Emosional Sudah emosional yang lemah itu Masyarakat sudah mulai Membuat kelompok Lompok-lompok Sudah tidak terikat akan Nasionalisme itu Mungkin Bisa dikatakan bahwa Mungkin Ustaz bisa menyimpulkan Sedikit menyimpulkan Tentang obrolan kita hari ini Bahwa Kalau saya sendiri Mempunyai pandangan Kita Bisa menjadi kuat Lawan dari rumah itu Pasti kuat Ketika kita mulai Ikatan sosial ini adalah Berdasarkan Islam Bisa menyimpulkan Ya baik Jadi kalau hari ini Pemahaman masyarakat Secara umum itu Umumnya Bahwa nasionalisme Itu adalah ikatan Paling kuat di negeri ini Sebenarnya ini tidak benar Semua orang hari ini Bahkan sampai Apa Konflik antar Pemain bola pun Itu sebenarnya Adalah emosional Atas nama Nasionalisme itu sendiri Yang sempit itu Sempit Sempit itu Semakin menyempit Padahal mereka adalah Warga negara yang sama Nah oleh sebab itu Islam Itu memandang manusia Sebagai manusia yang utuh Manusia yang mulia Sehingga siapapun Yang ada di dalam negara itu Diberikan satu Perlakuan yang adil Perlakuan yang Apa Yang Ya dimuliakan oleh negara itu Dalam negara Islam itu Dimuliakan Sehingga ikatan-ikatan itu sendiri Menjadi satu titik Yaitu ikatan negara itu sendiri Negara kemudian mengikat secara Menyeluruh Menyeluruh gitu Menyeluruh di dalam Islam itu Kalau di kaum muslimi sendiri Ada ikatan yang lain lagi Namanya ikatan Akidah itu sendiri Nah ini Apa Ketidakpahaman masyarakat hari ini Memang perlu kita Luruskan ulang Bahwa Ketika nasionalisme hari ini Sudah terbukti Ya terbukti Justru Sebenarnya kan Buktinya hari ini Justru Terpecah belahnya itu Ya itu kan semua atas nama itu Maka mestinya kita Merenungkan ulang Ketika Allah kemudian Menurunkan Islam Rahmatan Menjadi solusi bagi kehidupan Umat manusia Maka umat Islam hari ini Mestinya Lebih paham Dan masyarakat yang lain Mestinya tidak lagi takut Kepada Islam Islam adalah Solusi baik kehidupan Islam adalah Mesejahterakan Seluruh umat manusia Saya kira ini Dari saya Mungkin Saya di rumah Demikianlah Ngobrol-ngobrol Saya dengan Ustaz Ahmad Pada kesempatan kali ini Insya Allah Kita akan ditemukan lagi Pada episode-episode berikutnya Semoga Masyarakat Indonesia Semakin Diberikan pencerahan Dalam program ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih